Makin lengket, Loli sebut Fadel Bajideh rumah paling nyaman. Laura Meizani atau Loli seringkali tampil bucin pada kekasihnya. Fadel Bajideh, Loli bahkan beberapa kali menampilkan momen mesra dan kebersamaan dengan Fadel Bajideh melalui media sosial. Kini, anak sulung Nikita Mirzani itu menyebut sang kekasihnya sebagai rumah ternyaman untuknya. Klaim tersebut Loli sampaikan bersamaan dengan videonya yang bermain di rumah sang kekasih. Ucapannya ini pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Tak sedikit warganet yang heran Loli bertingkah seakan santai dan bahagia hidup tanpa ibunya, Nikita Mirzani. Selain itu, banyak pula nasihat yang ditujukan pada Loli. Orang tua Fadel Bajideh tak setuju anaknya pacaran dengan Loli. Hubungan Fadel Bajideh dan Loli seringkali menuai sorotan publik. Setelah sebelumnya mereka tak direstui Nikita Mirzani, kini terungkap bahwa orang tua Fadel Bajideh juga merespons hal yang sama. Rupanya mereka pun tak setuju putranya berpacaran dengan Loli. Hal tersebut diungkap Fadel Bajideh langsung ketika berbincang dengan Denny Sumargo, pria yang hobi dance tersebut kemudian mengungkapkan alasannya. Ternyata, hubungan Fadel dan Loli belum direstui karena adik Martin Bajideh ini melakukan pembicaraan serius dengan orang tuanya. Terkait dengan isu miring yang kerap menerpanya sejak berpacaran dengan Loli, Fadel Bajideh mengatakan orang tuanya tak memedulikan hal tersebut. Menurut mereka, hal tersebut sudah menjadi risiko yang harus diatasi oleh Fadel Bajideh sendiri. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.